Sekarang mengenai profesi unik Omirsa, banyak yang mengaitkan benda yang satu ini dengan berbagai hal gaya. Keris, banyak dipercaya sebagai benda bertuah. Keris konon dapat membuat pemiliknya cepat kaya, cepat naik pangkat, disegani kawan maupun lawan bahkan disebut-sebut dapat membuat kebawah. Bisa membuat kebal hukum tidak ya? Terima kasih. Pemur itulah yang membuat beberapa lokasi di Pulau Jawa menyimpan keunikan bentuk keris masing-masing. Salah satunya di Sumeneb, Jawa Timur. Keunikan produksi keris di Sumeneb bukan terletak pada bentuk keris mata, melainkan pada jumlah empuh pengrajin keris yang ada di kawasan ini. Berdasarkan data yang ada, Sumeneb memiliki 554 empuh pengrajin keris. Banyaknya pengrajinan jumlah produksi keris di Sumeneb membuat kawasan ini akan dicanangkan sebagai kotak keris di hari jadi Sumeneb pada tanggal 31 Oktober. Sekitar 5 ribu keris juga akan dipamerkan untuk menandai hari jadi sekaligus membuat rekor muri sebagai pemenang keris terbanyak di Indonesia. Sumeneb itu punya potensi sangat besar yang mungkin tidak disadari oleh teman-teman dari Sumeneb sendiri bahwa keris itu sebagai sebuah tradisi budaya di seluruh Indonesia hampir ada keris tetapi pelestariannya yang paling besar itu ada di Sumeneb ternyata. Untuk seluruh Indonesia, bahkan untuk wilayah Asia sendiri seperti di Malaysia juga ada, itu jumlahnya hanya sedikit, tidak sampai 10. Banyaknya pengrajin keris di Sumeneb seharusnya bisa menjadi tonggang kebangkitan budaya keris di Indonesia yang sudah semakin ditinggalkan. Pengangkatan Sumeneb menjadi kota keris diharapkan dapat mengangkat dan mengharungkan Indonesia ke level internasional dalam bidang seni budaya. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Hidayatur Rahman